Intro Halo guys, kembali lagi di Bikin Bikin Bersama saya Denny dan di episode kali ini saya bakal bahas sebuah mesin las dan kasih tips dan trik gimana mudahnya ngelas plat stainless tipis menggunakan Dydentic 200 Pulse sub indo by broth3rmax sebelum kita mulai guys mungkin di antara kalian ada bertanya-tanya Tumen nih bikin-bikin narsis ya kan tapi sebenarnya guys, saya lagi gak pamer tampang nih guys saya justru pamer kaos saya yang super keren ini Intro kalau super keren ini bikinan Culture Hero nah kalau kalian pengen dapetin kaos super keren kayak gini secara cuma-cuma dari bikin-bikin jangan kemana-mana dan ikutin terus video ini sampai habis yang saya suka dari Dydentic 200 Pulse ini itu dimensinya cukup compact gitu ya jadi bisa dibilang cukup kecil gitu panjangnya itu sekitar 38 cm tingginya itu 25 cm dan lebarnya 15 cm jadi Dydentic 200 Pulse ini ideal gitu untuk kita bawa ke proyek di lapangan gitu kan seperti biasa tombol powernya ada di belakang dan input gas argonnya saya tambahkan panematic quick connector gitu ya jadi biar gampang bongkar pasang selang argonnya asiknya lagi stang bawaannya Dydentic 200 Pulse ini itu tipe WP26 plus yang dilengkapi dengan gas valve gitu ya nah yang makin asiknya lagi itu buat saya yang suka ngulik gitu ya jadi biasanya stang bawaan mesin last itu antara gas sama powernya itu jadi satu gitu ya konektornya gitu nah kalau Dydentic 200 Pulse ini dipisah gitu jadi selang untuk gasnya sendiri untuk powernya sendiri artinya apa? saya bisa eksperimen ngelask pakai DC plus atau DC min nah hal menarik itu bisa kita bahas nanti di episode yang lainnya ya guys meskipun bodinya kecil tapi padat sama fitur mesin lastnya saya nyalakan nah itu langsung ke mode tick tuh ya HF Pulse nah bagian kanannya itu indikasi Pulse-nya tuh ya untuk Pulse-nya nanti kita akan bahas secara lebih detail nah tombol pada bagian bawah sebelah kiri itu itu untuk pemilihan modenya ya nah ini saya pencet itu kita bisa ke tick lift kalau kita pencet lagi tick lift plus Pulse lalu ke mode MMA nah di MMA ini itu ada fiturnya VRD kita bisa hidupkan dan matikan apa itu VRD? jadi VRD adalah Voltage Reduction Device jadi fungsi hal itu mengurangi tegangan maksimum no low voltage atau open circuit ketegangan yang aman jadi posisi no low voltage atau open circuit itu misalkan kayak gini ya saya mau ngelas MMA nih anggaplah mesinnya hidup saya mau ngelas meja di depan saya itu itu udah tersambung sama kabel groundnya ya nah elektroda MMA-nya tuh nggak nyentuh ke mejanya itu ya nah itu disebut dengan no low voltage nah ini skemanya jadi ketika pada posisi no low voltage alat itu mereteksi secara otomatis gitu ya oh ini lagi nggak ngelas jadi voltasenya itu diturunkan gitu karena ada situasi atau lingkungan yang mengharuskan kita pakai VRD ya kalau ngelas pakai MMA gitu di lingkungan yang becek, sempit, basah nggak pakai PPE dan segala macemnya kayak gitu ya karena MMA kan nggak ada triggernya ya jadi kalau kita tempel dia nyala gitu aja kan nah itu kalau kena sesuatu yang nggak diinginkan misalkan becek, kena airnya gitu kan dia kan listriknya pasti harus ngalir ke ground kan lewat badan kita otomatis badan kita yang akan tersengat gitu ya jadi meskipun volt DC itu tetap aja berbahaya karena listrik bukan mainan gitu ya nah ini salah satu contohnya di manual diidentik 200 AC DC ini ya jadi open circuit 68V kalau kita pakai VRD itu turun jadi 13V jadi mengurangi resiko electric shock gitu ya oke balik lagi ke last ticknya ini ya jadi ini pilihannya tick HF atau high frequency non pulse bisa kita lihat indikator pulse-nya nggak hidup dan knob tengahnya itu untuk mengatur besaran ampere-nya jadi high frequency ini cara menghidupkan busur last-nya yang paling umum untuk last-tick ya menggunakan high frequency bisa dilihat kalau saya pencet trigger-nya itu TV yang paling atas itu terpengaruh oleh high frequency dari last-tick ini ya nah ini saya coba hidupin nah itu tadi ya ciri-ciri high frequency pasti ada elektronik terutama yang insulasinya kurang bagus pasti akan terganggu nah kabar baiknya kalau kita menghidupkan busur last-nya tanpa menggunakan high frequency di diidentik 200 ini sudah dilengkapi dengan fitur lift-tick atau tick-lift gitu ya jadi saya tinggal tempel tungsternya ke logamnya yang mau kita last saya pencet terus saya angkat nah itu busur last-nya akan hidup sendiri dan tidak mempengaruhi elektronik yang ada di sekitarnya bisa kita lihat kan TV saya yang gak mati tuh oke guys jadi disini saya mempersiapkan beberapa logamnya cuma untuk perbandingan tapi nanti yang kita last fokus ke ini yang paling kiri ini stainless 304-1mm jadi setiap logam itu punya karakteristiknya masing-masing ya plusnya stainless kalian udah tau lah ya tahan korosi segala macem itu cocok untuk makanan sedangkan minusnya tuh menurut saya pada proses pengelasannya tuh agak sedikit beda gitu dan gak terlalu memaafkan gitu ya dibanding logam lainnya nah jadi saya itu sering ngelas stainless dan besi biasa itu ya my steel itu secara ganti-gantian gitu menggunakan lastik gitu kan pada suatu saat itu saya ngelas stainless dan besi biasa itu kurang lebih dengan ketebalan yang sama nah saya ngelas stainless dengan ampere sekian ya kan kemudian saya ngelas besi biasa dengan ketebalan yang sama dengan ampere yang sama juga yang saya pakai di stainless dan itu kayak kurang panas gitu ya melelehnya kurang bagus gitu nah sebaliknya ketika saya ngelas besi biasa dengan ampere sekian gitu itu bagus melelehnya sedangkan saya pakai ampere yang setting yang sama itu saya ngelas stainless itu kayak terlalu panas dan terlalu cepat kematangan gitu ya nah itu kenapa ya nah ini saya mau kasih sedikit data nih jadi ini saya punya data beberapa logam untuk thermal conductivity-nya ya satuannya itu watt per meter kelvin jadi bahasa gampangnya itu seberapa cepat dan seberapa banyak bisa menghantarkan panas gitu ya makin besar angkanya itu makin bagus untuk menghantar panas gitu ya oke pertama itu ada aluminium itu 237 ya nah juaranya ini kayaknya kita udah sama-sama tahu nih nah ini ya koper atau tembaga itu 413 lalu disini ada besi jadi 94 ya besi S-iron itu 52 besi plus karbon 0,5% 54 mana nih stainless nih nah ini dia stainless steel 304 itu cuma 14,4 kecil banget kan dibanding logam-logam lainnya nah ini saya coba visualisasikan nih angka-angka itu oke anggap aja spidol ini stainless stick-nya itu ya dan ujung pen-nya itu tungsternya itu saya lagi ngelas dan tinta hitamnya itu merepresentasikan panasnya gitu ya jadi waktu saya ngelas stainless itu nah itu panahnya itu kecil ya nyebar cuma di arah yang sedikit itu ketika saya ke besi nah agak lebih luas ya penyebaran panasnya ketika ke aluminium itu lebih luas lagi dan ketika ke tembaga nah itu cepat banget nyebar panasnya sekarang kita udah tau ya dimana dia dapet karakter gampang kematangan itu distorsi ya kan terus kalau udah kematangan karena ada chromium dan nickel di dalamnya kena oksigen itu jadi jelek banget jadinya kan nah terus hubungannya apa sama pulse oke guys jadi saya udah nyiapin diagram nih guys supaya gampang untuk memvisualisasikan apa yang terjadi waktu kita ngelas antara tidak pakai pulse dan pakai pulse gitu ya nah yang sebelah kiri itu tidak pakai pulse dan yang sebelah kanan itu pakai pulse jadi garis merah itu merepresentasikan ampere yang kita pakai waktu ngelas ya taruh lah itu 50 lah gitu kan kalau tidak pakai pulse kita pencet ya kan kita ngelas nah itu akan terus konstan tuh terus-menerus akan 50 ampere terus gitu ya nah di diagram saya ini satu detik ya kalau misalkan satu menit gitu dan itu tinggal diulang aja gitu jadi akan 50 terus gitu sedangkan yang pakai pulse nah bisa kita lihat pulse itu kan nadi ya kalau bahasa Indonesia nya ini gelombangnya itu square wave karena kotak gitu ya bentuknya ya jadi gelombang kotak gitu kalau kita pakai pulse jadi dari anggaplah kita setting 50 tadi ampere ya dia akan turun ke base value nya terus nanti naik lagi ke 50 terus akan turun lagi selama satu detik kalau kita dua detiknya itu akan terus berulang-ulang kayak gitu nah dari dua diagram ini setelah kita lihat ya kita pasti udah bisa menarik suatu kesimpulan nah saya kasih pertanyaan kalian kira-kira dari dua diagram ini kalau kita lagi ngelas gitu ya kira-kira mana yang menghasilkan panas lebih sedikit diantara keduanya no pulse atau pulse pulse ya pastinya ya karena dia ada peak value nya tadi misalkan kita setting 50 ampere terus nanti turun base value nya berapa sedang nanti naik lagi gitu ya jadi intinya kayak gitu mengurangi heat input nya tapi tetap cukup untuk pengelasan gitu ya jadi penetrasi nya dapet segala macam dapet tapi mengurangi heat input nya nah karena ada identik 200 pulse ini pulse nya itu preset ya dari pabrik ya kita jadi gak tau disitu base value nya itu berapa berapa persen ya kan berapa persen dari peak value nya itu kita gak tau cuman yang kita tau nah disini kan ada dua nih gelombangnya nih ya 1 2 nah itu kita bisa dapetin disitu berarti 2 hertz kita bisa lihat di indikator pulse nya di di identik 200 ya ada 2 hertz 5 hertz 10 hertz dan 20 hertz jadi gelombangnya itu yang berulang-ulang itu nah itu dihitungnya pakai hertz itu ya berapa kali diulang-ulang dalam kurun waktu 1 detik nah itu satuannya hertz itu ya jadi intinya gitu ya jadi mengurangi heat input tapi cukup untuk bisa fusing si logam yang lagi kita last gitu ya nah kira-kira kayak gitu langsung aja kita praktekin oke saya pakai tungsten diameter 1,6 mili yang gold ya non-radioaktif 1,5% lantanum terus saya tambahin juga gas lens oke mesin saya setting TIG HF plus pulse di 50 ampere 2 hertz 2 hertz saya cukup ya biar gampang gitu jadi jalannya itu travel speednya gak terlalu kenceng tangan saya juga tangan pemula jadi pelan-pelan aja gitu kan oke saya mau testing dulu ya di plat stainless 304 1 mili nih 0,96 ya 1 mili lah nah enaknya pakai kaos panjang kayak gini guys itu bisa buat ngelas gitu ya melindungi lengan kita ya kan apalagi buat ngelas yang bersih-bersih gini di studio atau di workshop gitu kan lagi modif motor kayak gimana gitu kalau menurut saya sih masih terlalu panas ini ya 50 ampere pulse 2 hertz belakangnya sih gak ada oksidasi ya cuman menurut saya agak terlalu tinggi nanti kita kecilin mesin saya setting di TIG HF tanpa pulse di 70 ampere untuk nge-tag ya atau cantum jadi saya mau ngelas butt joint plat stainless 1 mili itu gak pakai gap ya jadi rapat gitu nah saya mau cantum pada bagian tengah dulu jadi kalau kita ngelas stainless itu kan kalau panas dia tuh merenggangnya jauh ya terus begitu dingin dia tuh akan lebih rapat dari posisi sebelumnya gitu sebelum kita las jadi saya ambil tengah dulu tujuannya itu biar seimbang rapatnya terus kedua itu kalau kita lagi ngelas biasanya kalau las panjang biasanya saya pulse gitu ya ketika agak terlalu panas dia akan tengahnya itu akan sedikit urep gitu ya kayak melengkung gitu jadi akan naik jadi gak bakal rata gitu jadi dari tengah baru saya ke ujung-ujungnya jadi bakal distorsinya itu kita seimbangkan gitu jadi menurut saya kalau kita ngelas yang stainless ini terutama ya yang tipis-tipis gini ya itu harus presisi gitu jadi sambung-sambungannya itu rapat gitu ya kalau renggang-renggang sekian mili aja itu udah nyusahin gitu kecuali kita banyak dana belakangnya kita back purging gitu ya kasih argon gitu nah itu udah aman lah cuman kalau gak mau back purging itu harus rapat-rapat semua gitu menurut saya oke Dident Tick 200 Pulse saya setting di Tick HF dengan Pulse 2 Hz aja ya karena tangan pemula terus di Ampere sekitar 40 sampai dengan 35 Ampere gitu deh oke saya mau mulai ngelas latihan dulu jadi enaknya pakai Pulse ini ya untuk ngelas stainless yang relatif tipis ini itu saya gak perlu tambahin filler lagi gitu tinggal di Pulse aja bentuknya udah ya oke lah gitu terus ngatur busur lasnya itu juga lebih mudah ya kecepatannya ngikutin busur lasnya ya jadi gak terlalu cepat gak terlalu lambat yang jelas pas busur lasnya lewat itu itu terjadi fusi kan meleleh dia dua platnya itu jadi satu nah itu jalan depannya lagi kayak gitu lagi prosesnya depan kayak gitu lagi dan jaraknya gak terlalu jauh gitu ya jadi kayak numpuk 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 gitu jadi cocok gitu untuk pemula kalau mau ngelas plat tipis pakai Pulse itu cocok banget karena lebih cepat bisa menurut saya ini hasilnya ya ya secara visual gak ganteng-ganteng amat ya cuman yang penting fusinya bagus jadi dua platnya jadi satu dengan bagus gitu ya terus kalau kita bisa lihat garisnya itu di kanan kiri gitu ya nah kalau stainless kita las itu dia panas kan dia pasti ngasilin garis kayak gitu bisa lihat garisnya itu sama gitu ya dari ujung ke ujung lebarnya sama gitu nah kalau misalkan panasnya itu nambah gitu ya berlebih itu pasti akan dari garis pinggirnya itu yang kayak agak sedikit kehitaman itu itu bakal chill gitu dan nanti bakal lama bakal lebar gitu berarti itu panasnya itu berarti numpuk gitu ya bagian belakangnya nah bagian-bagian kayak gini nih ya saya cukup seneng ya karena gak ada oksidasi ya warnanya warna panas biasa gitu mungkin sebagian ada yang ngeliat kurang nih fusinya segala macem ya bisa aja tapi tergantung aplikasinya ya platnya mau untuk apa gitu bisa aja ampernya dinaikin sedikit pulse-nya dimainin ya itu nanti tinggal kita ngaturnya gimana dan latihannya kayak gimana gitu tangannya kayak gimana gitu kalau menurut saya yang paling gampang ya kayak gini gitu bisa aja lastnya kita double bisa balik-balik bisa aja atau ampernya dinaikin tangannya lebih cepat atau gimana bisa aja diatur tinggal latihan dan meskipun belakangnya kayak gitu last-lastan ini kuat ya nah ini coba saya bengkokin nah ini hasilnya jadi ya dia ngikut aja gitu gak ada retak atau gimana gitu enggak kuat dan dengan teknik pulse kayak gini ya menurut saya pribadi nilai plusnya itu kita ngelas plat yang relatif tipis 1 mili stainless gitu kan tanpa harus nyicil jadi itu berapa senti itu cuma berapa detik itu tadi ya 7 cm 17 detik itu udah nilai plus menurut saya belakang gak osidasi kita bisa ngelas cepat itu nilai plus tersendiri menurut saya jadi teknik ini sangat bisa diandalkan ya guys saya sendiri sudah pakai Didentic 200 Pulse ini untuk bikin tangki dengan bahan stainless plat 1 mili dengan volume tangki 700 liter 2 pieces jadi kenapa saya pakai plat stainless 304 1 mili pertama itu tangkinya untuk minuman gitu ya dan kedua tangki ini fungsinya portable jadi buat dibawa dimasukin ke dalam mobil toolbox kalau misalkan kita pakai plat stainless 1,5 mili gitu ya tanda kutip kemungkinan ngelasnya bisa lebih mudah agak tebal gitu ya tapi bobotnya itu gak bisa bohong pasti 1 mili lebih ringan karena saya butuh 2 tangki gitu nah yang kedua itu saya gak punya khusus untuk ngelas plat kayak pelipat plat gitu saya gak punya roll itu saya gak punya makanya saya bikin tangki itu bentuk kotak gitu ya lagian itu buat dimasukin ke dalam mobil toolbox gitu kan kotak itu lebih efisien untuk disimpan di dalam mobil toolbox plat stainless 304 1,5 mili itu dibengkokin di meja gitu wah itu udah alatnya gak karuan-karuan gitu sedangkan kalau 1 mili ini diketok-ketok dilipat di meja besi itu masih bisa gitu masih bisa dengan alat seadanya itu masih bisa gitu nah yang ketiga itu dari segi costnya ya karena saya pakai 1 mili ya itu efek samping costnya berarti jadi lebih turun gitu kan dan untuk memperkuat strukturnya itu saya tinggal tambahkan rangka eksternal gitu jadi ada penguat rangka eksternalnya ya pakai pipa kotak stainless juga dan kalau dihitung-hitung tetap masih lebih ringan daripada saya pakai plat stainless 1,5 mili nah kira-kira saya ngelasnya kayak gini nih jadi saya tekuk dulu baru saya las pada bagian yang datar itu ya sama seperti yang kayak saya contohin tadi itu bagian butt joint jadi flat rapat-rapat gitu ya tinggal di pulse kadang-kadang kasih filler kalau ada renggang atau ya agak sedikit telat kepanasan bolong gitu ya jadi kenapa saya lasnya di bagian butt joint gitu ya bagian yang rata itu satu lebih mudah kedua kalau misalnya kita-kita las pada bagian sudut satu itu ngelasnya lebih sulit kedua itu akan jadi sudutnya tajam gitu terlalu tajam gitu ya kalau kita buat makanan itu nanti bakal susah untuk bersihinnya karena sudutnya terlalu tajam jadi saya tekuk dulu platnya jadi ada radius ya jadi agak melengkung gitu baru saya las pada bagian yang rata selain lebih mudah ngelasnya bagian radius itu jadi lebih mudah juga untuk dibersihkan tangkinya kayak gitu kira-kira jadi saya ngelasnya tekniknya kurang lebih sama kayak yang saya tunjukin tadi udah di tek gitu ya di beberapa tempat terus mulai dilas dengan pulse itu mungkin beberapa cm terus pindah lagi beberapa cm tujuannya itu supaya gak terlalu banyak panas yang numpuk gitu ya jadi berbagi gantian udah dingin baru kita las lagi pindah ke tempat lain dan sekaligus membagi distorsi gitu jadi kalau kita ngelas pada satu bagian aja nanti distorsinya tuh berat di satu bagian itu aja jadi kalau ganti-gantian itu bisa dibilang ya distorsinya gantian gitu lah jadi sama-sama rata gitu jadinya jadi teknik ini sangat membantu banget waktu saya bikin tangki 700 liter ini ya saya pernah lihat ada orang yang ngelas pipa kotak stainless itu yang tebal 1,2 1,4 itu ya itu dengan cantum gitu ya satu-satu ya cetek, 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 cetek gitu kadang-kadang memang kita harus kayak gitu ya untuk kondisi tertentu gitu dan kalau jumlahnya di total misalkan yang harus dilas cuma sekian senti gitu ya oke lah gitu cuman kalau saya bikin dua tangki ini itu saya total yang berapa panjang yang saya harus slas gitu kan itu bisa puluhan meter gitu nah kalau pakai cetek, 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 cetek satu-satu gitu ya kapan kelarnya ya kayak gitu aja jadi teknik ini sangat membantu gitu dan tangki ini kuat ya masih dipakai sampai sekarang dan gak ada bocor sama-sama saya denger di belakang bilang 1 mili itu gak tipis gitu waduh nah ini udah saya siapin plat stainless juga yang lebih tipis ya kalau bisa digunting pakai gunting seng gitu udah tipis lah pastinya berapa nih tebelnya 0,56 ya 0,6 lah ya jadi saya belum pernah ngelas plat stainless tebel 0,6 ini biasanya cuma saya revert aja atau buat tambahan gitu ya karena ya ini emang terlalu tipis gitu kalau di revert aja udah cukup kuat gitu biasanya ya cuman buat ngetes ya oke lah gitu saya coba nih jadi ini percobaan pertama ya coba saya tes sekitar 20 amperan percobaan pertama ya ada bolong-bolong ya nyambung tapi masih ada bolongnya ya belum puas ya coba lagi percobaan kedua jadi ngeteknya itu lebih sulit daripada ngelasnya kayaknya ya udah agak mendingan ya dan ini juga kuat nih saya teguk gak ada masalah nah ini percobaan ketiga saya setting di sekitar mungkin 20 atau 15 amper ya dengan pulse 2 hertz nah ini percobaan sia nah ini again selamat ya le anders nah udah agak mendingan ini percobaan ketiga saya yang belum pernah ngelas 0,6 mili dan udah ya udah agak lumayan gitu jadi apa yang mau saya sampaikan itu saya tuh nggak ngelas stainless setiap hari cuman kalau lagi mau bikin sesuatu yang harus dilas stainless ya ya maka baru saya last pakai pulse ini memang lebih memudahkan gitu ya dan kalau misalkan kalian itu ngelas setiap hari udah jago gitu ya pasti akan lebih gampang lagi dan hasilnya akan lebih bagus lagi kira-kira kayak gitu oke guys jadi itu tadi tips dan trik dari saya ya jadi saya ini bukan tukang alas profesional jadi saya cuman geek yang pengen sharing proses auto didak gitu aja jadi mudah-mudahan bermanfaat gitu ya nah selepas dari itu gimana soal di identic 200 pulse ini tadi kan sudah saya review ya terus ini juga udah saya pakai bikin proyek itulah ibaratnya udah udah terbukti lah ini ya udah menghasilkan karya nih gimana menurut saya menurut saya tuh formfaktornya tuh cakep ya ukurannya tuh compact gitu ini pilihan pertama saya kalau mau ke lokasi ini terus fiturnya itu juga banyak jadi harganya itu ya terjangkau ya harganya cukup terjangkau kita udah dapetin ini empat pilihan pulse ya kan udah ada lipsticknya juga nah MMA nya juga ada VRB nya gitu kan terus terakhir ada 40 nya jadi misalkan kita mau pakai pulse last panjang gitu ya kita bisa pakai 40 nya nggak perlu neken terus gitu kan dan mesin ini juga recommended banget buat pemula maupun yang udah biasa yang udah mahir lah ya yang sering berusaha sama stainless dan yang nggak mau ribet sama settingan jadi pulse ini udah tinggal pilih atur udah tangannya udah jago gitu ya udah tinggal itu aja atur gitu aja apa lagi ya oh iya kalau ditanya kurangnya apa ya kira-kira ya kalau saya sih pengennya ini semisal saya yang desain mesin last ini ya saya tambahin satu fitur itu spot welding jadi ada kayak tek gitu ya dia ya sepersekian detik dia otomatis gitu ngelasnya jadi enak banget tinggal tek 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 abis itu pulse 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 nah gitu prosesnya enak banget kalau ada spot welding nya itu jadi nggak ada gitu ya cuman tetap mesin ini recommended banget kalau saya di kalau saya kasih bintang ini solid 4,5 bintang dan sangat recommended dan kasih julukan apa ya compact pulse hahaha udah gitu aja 4,5 bintang recommended banget terus oh ini yang kalian tunggu-tunggu nih gimana caranya dapetin kaos super keren kayak gini dari bikin-bikin nah cara pertama itu kalian ke instagram terus follow akunnya culturehero follow lihat-lihat disana ada kaos-kaos keren apa lagi ya kan siapa tau kalian pengen beli atau gimana ya monggo-monggo silahkan aja terus kedua yang pastinya follow instagramnya bikin-bikin nah yang ketiga komen di fotonya yang narsis nah fotonya narsis bikin-bikin itu cuma ada satu saat ini ya nah komen disitu tinggal sebutin daerah asal kalian dari mana misalkan Bali gitu ya terus pakai bahasa daerah apa kabar sama terima kasih oke udah tinggal gitu aja nanti satu pemenang satu pemenang yang beruntung bakal dapet kaos keren kayak gini secara cuma-cuma dari bikin-bikin oke guys gitu aja dan pengumumannya pengumuman pemenangnya bulan depan oke terima kasih sudah nonton sampai jumpa di episode yang akan datang sub indo by broth3rmax